Intro Hai 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 semuanya Yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik Mengenai salah satu artis Indonesia Hmm siapa ya? Ya benar sekali ada nama dari Natasha Wilona Dimana beritanya ataupun kejadian ini terjadi Tepatnya pada hari Rabu pada tanggal 18 Oktober di tahun 2023 Yang bikin menarik adalah Sehari sebelumnya ketika teman-teman stay tune pada channel ini Saya sudah memberitahu kepada tabu Bahwa nama dari Natasha Wilona meninggalkan Indonesia Dan ternyata nama dari Wilona menuju ke China Yaitu ke kota Shanghai ya teman-teman Dan yang bikin menarik adalah Wilona mengatakan dengan sangat jelas Pergi ke China untuk sambil kerja Dan setelah itu Wilona juga melakukan R&D ya teman-teman Yaitu Research and Development Atau itu berbicara mengenai Wilona ingin melakukan penelitian terlebih dahulu Sebelum mengembangkan bisnisnya Dan penelitian itu terjadi di negara China Dan menurut Wilona, Wilona mengatakan Pemberhenti yang selanjutnya adalah bekerja sambil liburan Belajar hal-hal yang baru Dan Wilona sangat merasa senang Apalagi ini merupakan hal yang sangat baru bagi Wilona Selain belajar berbagai macam hal baru di negeri China Tetapi yang menarik adalah Wilona juga ditemani oleh para bos-bos besar Yang ada di kota Jakarta Salah satu bosnya adalah Ada bos-bos bio aqua yang turut datang ya teman-teman Sehingga ini menjadi momen yang menarik Nama dari Wilona selain mengembangkan bisnis Wilona juga mengembangkan relasi dengan para Pem-bisnis yang ada di Indonesia Dan salah satu produk dari Wilona Yang pemiliknya adalah Rianto King Yang akan segera rilis adalah berupa serum ya teman-teman Tetapi sebelum itu dirilis Mereka melakukan research terlebih dahulu Di negeri China Apakah itu aman atau tidak Dan apa funcinya teman-teman Teknik yang bikin menarik adalah Meskipun ini untuk kepentingan pekerjaan Nama dari Mama Natasha Wilona Selalu hadir di sebelah Wilona teman-teman Seakan-akan walaupun Itu untuk kepentingan pekerjaan Bukan untuk liburan Mama dari Wilona selalu hadir Walaupun itu untuk kegiatan syuting Atau bahkan harus ke luar negeri Untuk kepentingan pekerjaan Ini menjadi momen yang menarik ya teman-teman Karena terkadang ketika kita melihat fakta yang ada Hubungan seorang anak bersama orang kuat Tidak bisa sedekat Seperti yang terjadi pada Natasha Wilona Kepada mamanya teman-teman Lalu kalau boleh tahu Apa sih harapan dari teman-teman Kepada Natasha Wilona Mengingat pada saat ini Wilona masih single ya teman-teman Tetapi ketika Wilona sudah sukses Mengembangkan bisnisnya Berarti Pasangan dari Wilona akan sangat beruntung ya teman-teman Jika mendapatkan nama dari Natasha Wilona Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!